Marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil menurut kerangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kerana aku berkata, Kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, Satu nota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kerana itu, siapa yang menyadakan salah satu perintah hukum Taurat, Sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan syurga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan syurga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Sepercaya setiap kita adalah orang yang baik. Kerana kita telah diciptakan melalui gambar dan rupa Allah. Tetapi apa yang membuatkan kita nampak tidak baik? Ini adalah kerana sikap kita, sifat kita yang kadangkala membuatkan kita nampak tidak baik. Kadangkala ada sifat kita yang cuba untuk menjatuhkan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Adakah kita orang seperti itu, saudara dan saudari? Di dalam Injil pada hari ini kita dapat mendengar bagaimana Alih-alih Taurat seperti yang kita tahu mereka adalah orang yang seringkali memegang teguh iman mereka, pengajaran mereka. Dan apabila mereka mendengar bahawa Yesus datang dan mengajar ajarannya, mereka merasakan bahawa ajaran Yesus itu menggugat apa yang mereka ajarkan. Mereka menyangkakan bahawa apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah ajaran yang baru. Tetapi apa yang diperkatakan oleh Yesus? Yesus mengatakan bahawa dia datang bukan untuk menyadakan hukum-hukum Taurat. Tetapi dia datang untuk melengkapi hukum-hukum Taurat itu. Kerana kita tahu bahawa Yesuslah orang yang diperkatakan di dalam kitab-kitab para nabi. Nabi-nabi telah berkata mengenai Yesus. Dan sekarang Yesus telah hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka tidak dapat memahami apa yang diperkatakan oleh para nabi. Jadi saudara dan saudari, adakah kita sama seperti ahli-ahli Taurat ini? Saya tahu bahawa kita mempunyai prinsip masing-masing. Kita mempunyai pegangan masing-masing. Kita mempunyai adat istiadat yang selalu kita ikut. Tetapi, adakah kita tahu bahawa ada yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita yang harus kita ikuti? Jadi saudara dan saudari, Jika kita tahu bahawa Yesus datang ke dunia ini untuk menyampaikan kasihnya kepada kita, Dapatkah kita mengikuti dia? Dapatkah kita mengasihi dia? Dapatkah kita menyebarkan kasihnya kepada semua orang? Ataupun kita menjadi seperti ahli Taurat ini? Yang nampak baik di hadapan tetapi di belakang, kita pun tidak tahu. Kerana apa? Kerana ahli Taurat ini hanya mementingkan apa yang mereka ajarkan. Tanpa melihat orang di sekeliling mereka. Kadang-kadang mereka tidak membantu orang yang memerlukan pertolongan daripada mereka. Mereka menganggap orang yang sakit itu sebagai orang yang jijik. Orang yang dirasuki setan dan sebagainya. Kadang-kadang kita mempunyai sikap seperti ini, saudara dan saudari. Kita menganggap orang lain sebagai saingan kita. Kita gagal untuk mengasihi mereka. Kadang-kadang apabila kita melihat perwatakan mereka itu tidak baik, kita terus menghakimi mereka dan mengatakan bahwa orang ini tidak sesuai untuk menjadi kawan kita. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa tidak semua orang cuba untuk menghakimi kita. Bukan semua orang cuba untuk menjatuhkan kita. Oleh itu, maka kita belajar untuk hidup untuk mengasihi. Belajar untuk hidup hormat menghormati. Belajar untuk menghargai di antara satu sama yang lain. Kerana inilah ajaran Yesus kepada kita semua. Yaitu untuk mengasihi sesama kita. Dan persoalannya di sini yang harus kita tanya dalam diri kita. Dapatkah kita mencontohi Yesus yang sentiasa memberi kasihnya kepada semua orang yang kita temui. Jadi, jauhilah sikap kita yang suka menghakimi, yang suka untuk menjatuhkan orang lain. Kerana tidak mempunyai fahedah apabila kita menjatuhkan orang lain. Adakah kita gembira untuk melihat orang lain jatuh atas sikap kita? Kerana saya tahu pada zaman ini adalah zaman teknologi. Apa sahaja yang kita lakukan boleh diviralkan. Apa sahaja tindakan yang kita lakukan boleh disalahertikan. Adakah ini sikap kita untuk suka menghakimi, untuk suka menjatuhkan orang lain. Pandang diri kita. Lihat diri kita sendiri, saudara dan saudari. Kerana apa? Kerana kita semua manusia biasa yang seringkali melakukan kesilapan. Tetapi ingat, jangan kerana kesilapan orang lain itu membuat yang kita mahu menjatuhkan dia. Tetapi, mari kita berusaha untuk berdoa diantara satu sama yang lain. Agar kesilapan yang telah kita lakukan itu dapat diubah untuk memajukan diri kita. Untuk sentiasa fokus akan Tuhan. Untuk sentiasa mengikuti jalan Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saudari. Marilah kita seringkali menyokong diantara satu sama yang lain. Sentiasa menghormati sesama kita. Sentiasa untuk berdoa sesama kita. Agar Tuhan akan memberkati kita. Dan membuatkan roh kudus yang ada dalam diri kita itu berkarya. Untuk mengubah cara kita untuk menjadi yang lebih baik. Sekali lagi, saudara dan saudari. Marilah kita berdoa agar Tuhan akan sentiasa membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Danlah Bapak, Putra dan Roh Kudus.